Kita juga sempat ada agenda diskusi di... Harusnya di salah satu tempat, tapi akhirnya di-cancel. Harusnya kalah dijaga, kita sebut aja udah. Oke, jadi sebutin. Sebenarnya jadi berita ini. Si orang yang minjem jet pribadi ini akhirnya bikin... Kaisang, sebut aja. Kaisang. Bikin jaket ya, apa sih? Fes, bikin Fes. Bikin Fes bertuliskan Putra Mulyono. Ketika kami launching di marketplace, ada dua tuh. Ada hijau. Tidak kami sebutkan. Hijau dan oranye. Nanti biar teman-teman, biar Putra ikut mencari. Ini soal kena shadow Bennett sampai Bennett beneran. Nggak perlu disebutkan. Aduh. Menuju akhir masa jabatan Jokowi, polemik mengenai dinasti, dosa-dosa Mulyono, bahkan sampai kaos korban Mulyono. Selamat datang di podcast di atas meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam podcast ini. Jadi, saya Auliano Firta. Kali ini kita akan membahas mengenai isu tentang Mulyono atau Jokowi dan masalah soal adili Jokowi. Kita kali ini akan bersama dengan Mas Rovi dari ICW dan divisi penggalangan dukungan publik dan Mas Yasar dari divisi korupsi politik. Jadi, kita ke Mas Yasar dulu ya. Langsung ya? Langsung. Karena kemarin itu divisi korupsi politik tuh sering banget ngadain agenda-agenda diskusi ya. Yang aku tahu itu salah satunya soal aksi adili Jokowi memperingati lima tahun Jokowi membunuh KPK. Dan, teatrikal. Teatrikal menimpuk dinasti Mulyono. Jadi, sebenarnya pertanyaan sederhana di awal sih, kenapa kita di penghujung tinggal menghitung hari sebelum Jokowi Langsar ini? Kenapa kita gencar sekali untuk menyuarakan adili Jokowi ini? Satu hal dulu kayaknya yang perlu diluruskan bahwa aksi belakangan ini makin intens terhadap dinasti Jokowi itu betul. Tapi, bukan berarti belakangan ini aksi-aksi tersebut baru pertama kali muncul. Jadi, suara atau nafas masyarakat sipil yang mencoba untuk membongkar apa yang selama ini menjadi praktik buruk dalam rezim Jokowi itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan memang dari awal-awal periode begitu. Tapi, harus diakui memang nggak se-intensif sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang lebih intensif? Yaitu beriringan langsung dengan bagaimana manuver dan akrobat politik Jokowi demi secara praktis berpanjang kekuasaan dia pasca 20 Oktober nanti itu makin vulgar. Jadi, kemuakan dari warga, dari publik itu menumpuk dan meledak kemarin di 22 Agustus begitu ya di aksi peringatan darurat. Dan, apa yang dilakukan oleh ICW ya mencoba untuk berubah, membersamai itu gitu. Membersamai warga yang mencoba untuk mencari kanal-kanal lain untuk menyuarakan kemarahan mereka. Karena di jalur-jalur resmi, di jalur-jalur formal, udah nggak disediakan lagi nih. Di jalur-jalur kemarahan dan opini warga yang seharusnya ditampung oleh lembaga-lembaga negara. Misalkan seperti DPR atau bahkan yaudah listana gitu. Jadi, itu konteks kenapa makin gencar belakangan ini. Dan, ada nuansa juga untuk ya tadi mengadili Jokowi. Karena dengan setumpuk permasalahan yang dia bangun selama 10 tahun ini. Yang kalau bahkan dari sisi ICW, kami anggap sebagai 10 tahun terburuk bagi pemerintasan korupsi. Rasanya masih melekat tuh identitas dalam tanda kutip efek teflon terhadap Jokowi. Kan banyak pengamat yang mengatakan bahwa Jokowi ini seperti ada efek teflonnya. Kan teflon itu kalau kena noda, kena kotoran, dia langsung jatuh begitu saja kan. Dia nggak menempel. Nah, hal yang serupa yang terjadi selama 10 tahun ini. Atau setidaknya mungkin 8-9 tahun ini. Jadi, nggak pernah ada mekanisme akuntabilitas yang langsung menunjuk secara bersama-sama, secara kolektif. Bahwa permasalahan-permasalahan bangsa yang banyak muncul dari kebijakan presiden, ya sebenarnya salah dia juga. Seakan-akan dia bersih ya berarti. Betul. Dia imun dari semua praduga dan tudingan yang dilayangkan. Tapi sebenarnya sebelumnya udah ada kan Mahkamah Rakyat ya, yang ngebahas soal dosa-dosa Jokowi dari mulai dosa dia terhadap pelingkungan dan krisis iklim, dosa dia terhadap impunitas, isu hak asasi manusia, dan sebagainya. Kalau dari aksi terakhir itu kan soal masalah dia dalam membunuh KPK ya. Atau bahkan mungkin mengebiri orang-orang yang ingin memberantas korupsi. Bisa diceritain nggak gimana sih sebenarnya? Apa kontribusi dia dalam membunuh KPK ini? Iya, kontribusi dia terhadap KPK sekarang, atau kondisi sekarang, pemberantasan korupsi kita sangat tampa taji, yaitu salah satu dari banyak dosa Jokowi, terutamanya dalam konteks membuat pemberantasan korupsi kita selama 10 tahun ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah pasca reformasi. Kenapa? Karena upaya untuk membredel atau melemahkan KPK secara kelembagaan, secara independensi itu sebenarnya udah berlangsung lama. Udah dari awal KPK dia bentuk bahkan. Jadi itu selalu jadi backlash politik yang harus dihadapi oleh KPK yang memang pada saat itu, pada saat awal dibentuk, tanpa pandang bulu, tanpa melihat warna partai, semua disikat gitu. Tapi memang hanya di periode Jokowi lah, terhusus di 2019, upaya itu berhasil. Upaya untuk mempreteli segala macam kewenangan KPK yang praktis membotas selama ini ditakuti oleh para koruptor dan politisi kotor. Pengesahan RU KPK? Yes, revisi di 2019. Yang jelas-jelas ditolak secara masif oleh massa yang secara jumlah lebih banyak daripada aksi reformasi 1998 yang menggulingkan Soeharto. Reformasi di korupsi. Yes, reformasi di korupsi. RDK. Menarik-menarik. Selain Adili Jokowi, kita juga sempat ada agenda diskusi di... Harusnya di salah satu tempat, tapi akhirnya di-cancel. Harusnya kalah di Kalijaga. Kita sebut aja udah. Oke, disebutin. Ini menjadi berita ini. Harusnya di salah satu tempat, tapi di-cancel ya, kalah di Kalijaga. Dan akhirnya kita harus hamin satu itu bingung, kebingungan nyari tempat. Hari-hari, oh iya. Pagi hari-hari, kita bingung nyari tempat. Dan kita sampai sekarang gak tahu kenapa diskusi itu dibatalkan atau digagalkan oleh Kala. Dan... Kita tahu alasannya. Kenapa tuh? Dia bilang di malam atau di pagi kita mau menyelang malam sebelum kegiatan atau kalau gak salah hari hak kegiatan. Dia mendapatkan telpon dari salah satu petinggi di BUMN, dari peruri. Dia ditelepon yang pada intinya meminta untuk agenda yang sudah dibooking oleh ICU di tempat itu dibatalkan. Karena katanya itu tanah milik BUMN, gak boleh ada kegiatan semacam itu di tanah BUMN dalam tanah kutip. Ini menarik ya, karena setelah itu postingannya langsung posting kegiatannya NGO lain. Pernah terjadi kegiatan NGO lain di sana. Ini cukup menarik nih. Soal bagaimana pembungkaman terjadi ya di rezim yang berusaha untuk kita adili ini. Dan kebetulan saat itu kita bahas soal jet pribadi dan akun Fufu Vava. Dan itu ratkaitannya sama kejadian setelahnya si orang yang minjem jet pribadi ini akhirnya bikin... Kaisang, sebut aja. Kaisang. Bikin jaket ya, apa sih? Fes, bikin ves. Bikin ves bertuliskan Putra Mulyono. Padahal sebenarnya dia gak perlu... Itu kan akhirnya jadi kayak... Oh iya, gue memvalidasi bahwa Mulyono bapak gue gitu. Selama ini yang dirujak di sosmed itu Mulyono-Mulyono akhirnya dia validasi. Ini ya, ini bapak gue gitu. Itu gimmick yang cukup ramai di medsos. Dan akhirnya dari kawan ICW juga membuat kempen gimmick lawan gimmick ya. Yang dibuat sama Mas Rofi nih. Otak dibalik kaos korban Mulyono. Kaos korban Mulyono. Jadi gini ya, setelah kita ramai membuat kempen Adili Jokowi. Kemudian muncul tagline dari Kaisang Putra Mulyono. Karena kita kan juga lebih banyak menggunakan diksi Mulyono ya ketika merujak ini. Kenapa bisa tiba-tiba terfikirkan soal membalas narasi gimmick dengan gimmick yang lebih seru lagi? Korban Mulyono dengan peta Indonesia di dalamnya? Iya, kenapa kok terfikir untuk membuat merchandise itu? Kenapa tidak kayak gitu? Kenapa tidak? Karena Kaisang sendiri setiap dia membuat gimmick, ada merchandise kok dulu. Kalau masih ingat waktu konten Bapak Minta Proyek, tagarnya Dasar Ndeso. Dia pakai topi kok, pakai topi kayak gitu. Dasar Ndeso kayak gitu ya. Ada juga cepong, ada khas kan t-shirt cepong kayak gitu. Dan kami dari Divisi Penggeleng Andukan Publik melihat bahwa gaya politik di keluarga Jokowi ini penuh dengan simbol. Mulai dari Jokowi, Kaisang, kemudian Gibran juga kayak gitu. Tidak usah meluk-meluk deh. Contoh kecil kalau kita melihat gorong-gorong orang akan berkata. Peristiwa apa yang terjadi ya gitu kan. Nah seperti itu. Sejak saat itu semua dimulai. Artinya mereka mencoba untuk berdekatan dengan publik melalui simbol-simbol yang rasa-rasanya itu lebih mudah dipahami oleh publik. Nah itu juga jadi alasan kan ini ketika Kaisang membuat rompi yang tertulis Putra Mulyono. Kami terpikir, yang pertama, satu, Mulyono akhirnya juga terkonfirmasikan bahwa itu nama dari bapaknya kan. Karena dia sudah menyebut Putra Mulyono. Yang kedua, ketika dia menyebut sebagai Putra Mulyono, kita juga punya kedekatan hal yang sama dengan Mulyono ini. Kalau kita sebagai anak, kita sebagai rakyat. Rakyat ini selama 10 tahun, apa yang kita rasakan kayak gitu. Dan yang paling mudah untuk bisa dipahami oleh publik, ya kita sebagai korban atas kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi Dodo. Oke ini menarik, aku masuk ya. Kenapa Mas Rofi dengan beraninya menggunakan frasa korban Jokowi untuk... Korban Mulyono, sorry. Korban Mulyono untuk seluruh masyarakat Indonesia yang digambarkan dalam bentuk peta Indonesia kan. Kenapa korban Mulyono? Ya korban itu sebenarnya artinya juga sama-sama dengan gaya si Kaisang. Korban itu kita maknai sebagai simbol. Simbol dari tidak hadirnya Presiden dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang mana permasalahan tersebut berasal dari kebijakan yang dia buat sendiri. Seperti itu. Contoh saja tadi yang sudah disebutin sama Mas Yassar. Mas Yassar ya. Mas Yassar itu ada revisi UKPK. Dan kita lihat apa hasilnya dari revisi itu. Kita di masa itu setelah ada revisi itu akhirnya ada ketua KPK nih yang dijadikan sebagai tersangka kan. Karena pemerasan kayak gitu. Belum lagi juga ada pemimpinan KPK yang mana ternyata dia melanggar kode etik. Tidak hanya satu orang loh. Ada lebih dari dua orang kan. Staff KPK Pungli. Betul. Kemudian juga bukan hanya soal KPK. Yang baru-baru ini kan kita juga ada masalah terkait dengan kebuncuran data tuh. Tapi kayak gimana respon dari pemerintah? Dan yang terakhir yang sangat miris bagi kami adalah membuka ankaran ekspor ya. Terkait dengan pasir laut. Dan kalau masyarakat memahami akhirnya sekarang udah muncul nih tokoh-tokoh yang barangkali nanti perusahaannya akan terlibat dalam ekspor tersebut. Itu rasa-rasanya penting bagi kami kenapa melebelkan rasa korban. Karena pada akhirnya masyarakat yang akan hanya menerima dampak ya. Dampak buruk dari kebijakan tersebut. Ya cukup menarik ya mas Rofi. Walaupun lumayan viral juga kan kaosnya gimana? Dari segi penjualan banyak yang, apa banyak publik yang ikut andil membeli kaos-kaosnya berarti? Ya, sebetulnya yang kami tekankan bukan dari sisi seberapa banyak penjualan ini ya. Tetapi seberapa luas publik juga bisa akhirnya memahami pesan yang kami sampaikan kayak gitu. Adanya desain itu yang kami share di Twitter, di Instagram. Akhirnya juga banyak tuh teman-teman yang lain yang memiliki kerasan yang sama. Kalau dari segi jumlah, sekitar 400 lebih lah. Tapi itu dari ICW ya. Dan kalau teman-teman semuanya mau lihat, sebetulnya akhirnya desain itu juga memberikan dampak positif loh kepada usaha kecil yang lain. Mereka memakai desain yang kami buat, mereka jual, dan laku juga. Lebih dari puluhan di masing-masing usaha mereka. Dan kita nggak apa-apa karena kita justru ingin pesannya tersebar. Betul. Pesannya tersampaikan. Ya, memang kami sengaja menaruh desain original kami di media sosial. Tujuannya memang kami mempersilahkan kepada publik kayak gitu. Kalau misalnya mereka juga ingin memperjual belikan. Demi adanya pertumbuhan ekonomi di mereka seperti itu. Artinya sebenarnya kalau misalnya kita pakai bahasa lain, rakyat bantu rakyat lah. Bukan karena Jokowi akhirnya ICW punya penghasilin ya. Bukan, tapi rakyat bantu rakyat. Karena desainnya juga kami kok yang buat kayak gitu. Dan kita share juga kepada publik. Tapi gini Rof, biasanya kalau di kolom komentar atau di bawah tweetnya ICW itu ada aja tuh. Atau banyak banget yang sinis gitu ya. Yang langsung. Ada yang bilang, ini kapitalisasi aja nih ICW nih. Ini memanfaatkan isu untuk sumber cuan nih. Itu gimana tuh? Artinya sepertinya masyarakat perlu bisa lebih dekat lagi dengan ICW kayak gitu. Sebagai lembaga masyarakat ya. Jadi seluruh penjualan 400 tadi, 400 lebih kayak gitu. Semuanya akan kami kembalikan dalam mendukung kegiatan antikorupsi. Jadi kami memaknai seteluruh peserta yang membeli merchandise kayak gitu sebagai dukungan mereka terhadap generakan antikorupsi. Dan salah satu manfaat yang bisa masyarakat dapatkan kayak gitu dengan membeli merchandise yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Misalnya adalah sekolah antikorupsi di berbagai daerah nih. Ada kegiatan sakti kami tidak hanya di satu daerah. Ada di Bogor, di Tasik Malaya, ada juga di Manado, ada di Bali. Dan itu sesuai dengan spesifikasi masyarakat masing-masing. Ada sakti pemuda. Sakti singkatan dari sekolah antikorupsi. Iya betul. Sakti itu sakti singkatan dari sekolah antikorupsi. Ada sakti pemuda, ada sakti guru, sakti krisis iklim, ada juga sakti yang lain juga, sakti di Manado, seperti itu. Jadi tentu dengan teman-teman masyarakat membeli merchandise ini akan semakin banyak upaya juga, semakin banyak udaya yang bisa dilakukan oleh UCW dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan antikorupsi. Dan sakti itu gratis kan? Iya betul. Sakti itu sudah ada sejak 2013 ya dan nggak pernah dipungut biaya karena di UCW kan ada divisi penggalangan dukungan publik dan ya divisi ini memang menggalang dukungan dari publik untuk balik lagi ke publik salah satunya dalam bentuk sakti, advokasi, dan lain-lain ya. Tapi balik lagi ke korban Mulyono dan Adili Jokowi ini. Uniknya di rezim ini adalah jawaban dari segala permasalahan adalah tidak menjawab. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tanya saya. Atau bahkan generasi penerusnya, ya saya nggak tahu juga gitu kan. Tetap dengan template yang sama tapi mungkin di sini. Tanya yang punya akun. Tanya yang punya akun aja gitu kan. Apa kira-kira upaya kawan-kawan supaya pada akhirnya ini konsep mengadili Jokowi ini pada akhirnya bukan jadi sekedar euforia atau aksi-aksi tanpa follow up gitu. Apa yang akan kawan-kawan lakukan? Mengingat sebentar lagi juga Jokowi akan turun gitu. Dan sepertinya masih ada upaya-upaya dari Jokowi untuk tetap melanggengkan kekuasaannya dalam bentuk lain yang sudah pasti bukan sebagai presiden lagi gitu. Gimana tanggapan Mas Yasara? Iya. Sebelum kesana, aku mau tambahin lagi alasan kenapa kita perlu sebenci itu sama statement Kaisang soal rompinya itu. Karena bukan hanya soal gimmicknya aja. Jadi kan harus dipahami orang menggunakan nama Mulyono itu kan buntut atau bahkan bagian dari gelombang kritik dia terhadap rezim yang segitu banyaknya dosanya tapi nggak ada sarana untuk menuntut akuntabilitasnya orang sampai beralih ke cara-cara yang semimistis gitu. Jadi itu kan Mulyono disebut galap upaya. Arek kita sebagai warga sebegitu desperatenya lagi. Nggak tahu lagi cara buat minta pertanggung jawaban. Kita pakai cara mistis aja lah. Kita sebut nama, nama apa kalau di... Nama apa ya? Ya itulah, nama yang mungkin bisa membawa sial. Nama yang membuat dia bernasib buruk. Makanya akhirnya diganti. Itu kepercayaan jauh kan ya? Jadi kan dengan Kaisang menggunakan rompi itu, dia selain menegasikan gelombang-gelombang kritik lainnya, dia kan mencoba untuk bilang ya itu hal yang sebenarnya bukan isu yang serius. Jadi cuma dicuplik bagian Mulyononya aja, tapi nggak dilihat itu bagian besar protes warga, dan warga yang sudah frustrasi terhadap rezim ini, terhadap bapaknya lah. Tapi ini yang menarik justru, karena di rezim ini lebih sering ya, apalagi anak Mulyono ya, putra Mulyono, merespon masalah-masalah yang cukup serius, yang menurut kita ini tuh udah arjen banget. Dengan gimmick gitu, dengan merespon hal-hal yang pada akhirnya akan viral dan jadi bahan tertawaan, yang itu akhirnya justru menghilangkan substansi dari sesuatu yang kita kritisi gitu. Nah, itu yang bikin kita benar-benar ngerasa kayak, kita, please lah, kita nih, kita masih demokrasi kan, kekuasaan masih di tangan rakyat kan, tapi kok kita kayak nggak ada harga dirinya gitu. Buat jawab pertanyaan lu tadi, tentu orang bisa memaknai dengan caranya masing-masing ya, soal apa maksud dari Adili Jokowi atau Adili Mulyono ini. Tapi, kalau aku pribadi ya melihatnya, rezim ini selama 10 tahun kan beroperasi secara kontra dari demokrasi. Tadi kamu bilang soal kita tuh masih demokrasi atau nggak. Pertanyaan itu kan muncul karena selama ini, pemerintah bekerja tanpa akuntabilitas, tanpa pengawasan. Jadi, ada ekses dengan dia dipuja-puja oleh banyak pendukungnya ya, termasuk mungkin kita juga pada saat itu. Jadi, fungsi pengawasan, fungsi akuntabilitas dari publik tidak ada sama sekali. Nah, upaya-upaya belakangan sebenarnya kan berusaha untuk mengambil peran yang kita mungkin agak telat untuk berikan kepada Presiden, yaitu soal pengawasan, soal meminta akuntabilitas. Sederhana kita grecokin terus tuh soal jet pribadinya Kesang, soal kita gangguin Gibran soal rekam jejaknya, atau potensi akun yang dia miliki di Kaskus itu. Itu kan salah satu bentuk, bukan mengganggu individu, tapi kita harus melihat bahwa kita mencoba untuk mengambil ruang yang sama sekali tidak diberikan dalam konteks bagaimana jabatan publik itu bertindak dan beroperasi. Karena nggak pernah dibuat transparan, masyarakat mengadili dengan caranya sendiri. Ya, salah duanya dengan cara itu, atau mungkin dengan kaos tadi. Jadi, secara figuratif bisa dimaknai seperti itu. Walaupun tentu secara umum, banyak juga yang berharap, ya Jokowi betul-betul diadili, karena kita belum pernah punya tradisi untuk mengadili mantan Presiden kita, gitu. Yang jelas-jelas punya andil langsung, atau punya potensi besar, melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, atau mungkin menguntungkan pribadi dan kroninya, gitu. Menarik-menarik. Tapi kalau misalnya kita belum pernah, sepanjang sejarah ini kita belum pernah punya Presiden yang diadili. Mungkin selain, gue nggak bisa melihat ini sebagai diadili juga ya, tapi Soeharto saat itu kan pada akhirnya juga dipaksa mundur, dan kita berhasil untuk mengadili ya, walaupun nggak sampai menuntut kejahatan-kejahatannya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa mencantumkan namanya dalam TAP MPR, ya. Dan menariknya, di era Jokowi sekarang ini, beberapa hari sebelum dia lengser, walaupun kita nggak bisa bilang kalau, wah ini pasti karena Jokowi atau apapun itu, perlu ada penjelasan yang konkret soal hal ini. Tapi ini terjadi di era sebelum dia lengser, bahwa nama Soeharto ini dicabut dari TAP MPR itu, dan secara tidak langsung sudah, memburamkan dosa-dosa 32 tahun Soeharto, menjabat dan banyak kerugian masyarakat saat itu, gitu. Gimana tanggapan lo soal ini? Ya, jadi konteks Soeharto dulu itu, ketika dia lengser di reformasi, kan dia memang sudah didapuk sebagai presiden paling korup, gitu ya. Oleh internasional, oleh Indonesia sendiri. Dan menariknya, pas dia lengser, banyak produk hukum dan bahkan amanemen konstitusi untuk menegaskan bahwa ada presiden dulu seburuk ini, jangan sampai terulang lagi. Makanya yang namanya disebut eksplisif di TAP MPR 11 tahun 1998, tentang penyelenggaraan negara bebas dari KKN. Nama dia disebut tuh di situ, karena dulu dia begitu imunnya dari penegakan hukum, sampai dulu tuh para politisi mikir, ini kalau nama dia nggak disebut, kayaknya nggak akan diadilin orang. Nah, sempat menariknya dia tuh didakwa di pengadilan. Jadi tim kejaksaan pernah membuat kasus, atau menyusun dakwaan, dan mendakwa Soeharto di pengadilan. Meskipun dia, kalau tidak salah, tidak hadir karena sakit. Jadi ada 11 dugaan sumber korupsi dia dari beberapa yayasan yang diuntungkan dari keputusan presiden yang dia buat. Kalau tidak salah, hanya satu yang terbukti yang yayasan Super Semar. Tapi yang jelas memang dia meninggal dengan kondisi belum sempat tuntas tuh kasus-kasus lainnya. Belum selesai diadili. Tapi dia pernah didakwa di pengadilan, itu sebagai fakta hukum. Nah, konteks nama dia dihapus di tahap MPR oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, itu memang perlu diduga, itu bukan hanya upaya untuk menghapus sejarah, tapi ingin dibangun semacam tradisi supaya kita tuh memaafkan presiden yang sudah lengser. Jadi kayak pesan yang mau dibawa adalah, kalau Suharto yang separah itu aja bisa dimaafkan, masa Jokowi nggak bisa sih? Iya. Dugaan itu kan yang jadinya muncul, karena nggak ada momentumnya nih buat menghapus nama Suharto. Karena toh, secara fiksi hukum, tahap MPR itu pun udah nggak berlaku sebenarnya. Tapi kenapa harus dihapus? Kenapa harus dihapus namanya dari situ? Itu kan soal realitas sejarah, bagaimana kita sebagai bangsa, memang harus diakui, gagal untuk membawa keadilan, untuk mengadili mantan presiden yang paling korup sepanjang sejarah, atau bahkan di seluruh dunia gitu, pada saat itu pernah didapuk oleh transparansi internasional, tapi kita gagal untuk membawa dia pengadilan. Jadi biarkan saja itu sebagai realitas sejarah, biar masyarakat di masa depan menilai bagaimana tarikan sejarah kita selama ini soal pemberantasan korupsi. Bukan justru malah secara serampangan dihapus, dengan motif-motif yang bisa jadi, untuk menguntungkan Jokowi ke depan, supaya dia tidak diadili. Karena pada akhirnya kan kalau sampai benar-benar terjadi, ada banyak distorsi nantinya, soal, bahkan mungkin publik akan lupa kalau pernah ada presiden yang sejahat itu. Oke, menarik ya. Terakhir deh, karena kita tadi sudah membahas soal Mulyono ya, dan kita sepakat kalau kaos Mulyono ini adalah bentuk kampanye, bukan cuma sekedar produk-produk saja, ini bentuk kampanye. Kalau dari Mas Rofi dan Mas Yasar, kira-kira apa harapannya untuk kampanye ke depannya soal kaos Mulyono, dan apa yang akan diproyeksikan untuk isu Adili Jokowi ini, apa prospeknya? Sebelum harapan sih, publik juga perlu tahu ya, kalau ketika kami rilis produk korban Mulyono ini, juga ada tantangannya juga. Bahkan sampai detik ini, kami juga memiliki kanal penjualan kan, ada di marketplace, ada di website, dan ketika kami launching di marketplace, ada dua tuh, ada hijau dan oranye. Nanti biar teman-teman, biar publik juga ikut mencari. Ini soal kena shadow bannet sampai bannet beneran. Nggak perlu disebutkan. Aduh. Tapi dari dua di antaranya, produk kami awalnya ada, bahkan sampai seratusan yang beli, kayak gitu, dan di beberapa hari ini, tiba-tiba banyak publik ketika mereka menanyakan kepada kami, Kak, kenapa kok produknya tidak terdaftar? Padahal kami sudah merilis dua produk. Dan sudah laku sebelumnya, tapi akhirnya tidak ada kayak gitu. Sedangkan di satu sisi, di marketplace yang lain, terpampang nih, di beranda aplikasinya, Ini yang hijau. Aku nggak mau nyebutin ya, tapi adalah, nanti biar teman-teman yang mencari sendiri kebenarannya, kayak gitu. Akhirnya, kami kemarin, sampai merilis kembali nih, dengan produk yang sama. Kami juga ingin melihat seberapa jauh, produk ini bertahan, kayak gitu. Karena kan, aduh jadi panjang, tapi karena kan rame juga di sosmed, soal isu, si mas-mas nebeng ini, sahabatan sama salah satu dari, warna ini. Ya itulah, artinya kami merilis produk ini, juga punya tantangan ya, di digital kayak gitu. Tapi tentu, tantangan ini, tidak sebesar, respon publik, tidak sebesar harapan publik juga, ketika kami rilis, Korban Mulyono. Karena, ketika kami, launching kembali konten, kumpulan cerita Korban Mulyono, banyak respon dari masyarakat, apa yang mereka rasakan selama, 10 tahun, Presiden Jokowi menjabat, kayak gitu. Banyak cerita, banyak, keluh kesah mereka, yang mereka alamin, kayak gitu. Jadi, simple aja, kalau, Korban Mulyono ini, akhirnya, dikenal oleh publik, akan, ada banyak keberakan lain, dari kami tentu, yang bisa membersamai masyarakat, untuk, mengkampanyakan tentu, terkait dengan, transparansi, tentang pengawasan, kepada negara, kayak gitu. Dan, Korban Mulyono ini, akan menjadi, titik awal, sebuah, aspirasi, yang, berawal dari masyarakat, itu aja. Oke, kalau dari, Mas Yasar sendiri, gimana terakhir? ketika, sebuah rezim itu, beroperasi, dengan sangat opresif, dan mengandalkan, setidaknya dua hal, ketertutupan, dan, pengaburan sejarah, kita sebagai warga, untuk bisa, melawan, atau menjadi rebel, terhadap rezim seperti itu, sebenarnya sederhana aja. Kita, menuntut transparansi, kita mengingat sejarah. Itu, hal paling sederhana, yang bisa, meruntuhkan rezim, yang ditumpuh, oleh dua pilar itu. Oke, semoga aja, enggak ada sejarah, yang diburamkan ya, sekalipun, terjadi, banyak hal buruk, di rezim ini, ya itu tadi, kawan-kawan, berbincang-bincang, mengenai, kaos Mulyono, dan, isu mengenai, Adili Jokowi, menjelang, turunnya, dia dari, jabatan presidennya, dan, kalau kalian merasa, korban Mulyono, kalian juga bisa, menggunakan, kaos korban Mulyono, sebagai bentuk campaign, menjadi perpanjangan tangan, yang menyampaikan bahwa, ya kalau situasinya, enggak baik-baik aja, jangan diburamkan, terus nonton podcast, di atas meja, dari ICW, dan jangan lewatkan, informasi mengenai, kerja-kerja anti korupsi, salam anti korupsi. terima kasih. terima kasih.